Rupanya film ini terinspirasi. Mereka ini tidak memperlu... Agar mereka menutup muluk, agak aneh. Halo guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gue mau membahas satu kisah misteri yang menyangkut tentang alien, UFO, dan sejenisnya. Ini menyangkut tentang Man in Black. Jadi Man in Black ini seperti kita tahu secara luas ya, ini adalah satu film yang cukup populer dari Hollywood. Rupanya film ini terinspirasi dari satu kisah atau kejadian yang bisa dibilang entah nyata, entah hoax gitu ya. Nanti kalian sendiri yang akan menilainya. Jadi Man in Black ini, konon adalah orang yang mencurigakan. Maksudnya penampilan mereka itu sedikit berbeda dengan manusia, seperti manusia bentuknya, tapi rada berbeda gitu loh. Seperti kulitnya itu warnanya, pucetnya itu pucet. Pucet nggak enak, pucet banget gitu ya. Terus ada berbagai kesamaan wajah gitu loh. Wajah mereka itu pada sama. Dan ini kisah diceritakan berdasarkan pengalaman orang-orang yang nggak main-main gitu loh. Jadi bukan orang biasa aja. Salah satu contohnya itu terjadi pada tahun 1953. Ini dialami oleh seseorang yang bernama Albert Bender. Jadi Albert Bender itu adalah ketua suatu perkumpulan ya, atau organisasi yang meneliti tentang adanya alien dan UFO di bumi ini gitu. Jadi organisasi ini adalah organisasi yang cukup besar dan terkenal di Amerika gitu. Albert Bender ini sebagai ketuanya pada saat itu dia melihat adanya penampakan UFO. Dan pada saat itu Albert Bender ini berencana untuk mempublikasikan penemuannya ini kepada masyarakat luas gitu. Nah setelah itu beberapa hari kemudian setelah ia menyatakan akan menyebarkan informasi ini ya, dia mengaku dia didatangi oleh tiga orang. Jadi menurutnya pada saat didatangi oleh tiga orang ini, dia keadaan setengah sadar, setengah enggak gitu loh. Jadi orang-orang itu datang seperti bayang-bayang yang mempunyai mata yang bersinar. Tiga-tiganya ini. Dan orang-orang itu berbicara tapi dengan mulut yang tidak bergerak. Jadi seolah-olah berbicara telepati gitu berarti ya. Ada di kepalanya itu omongan mereka. Men in black ini tidak mengancam dengan kekerasan. Jadi mereka hanya bilang secara biasa gitu ya. Apabila kamu menyebarkan informasi yang kamu temukan ini, maka hidup kamu akan mengalami kesialan. Itu kata para men in black ini. Dan ini kan pengakuan dari Albert Bender ya. Orang yang bukan orang biasa gitu loh. Jadi bisa jadi benar juga, bisa jadi gitu kan. Di samping itu ketiga orang ini juga meminta si Albert Bender ini untuk menutup organisasinya gitu. Jadi mereka enggak ngancam, wah mau diapain gitu. Enggak, mereka ngomong biasa aja, cuma nadanya serem juga gitu. Kalau enggak lu sial hidup lu gitu kan, serem juga gitu. Nah itu adalah yang pertama ya. Kemudian yang kedua ini adalah kesaksian dari keluarga Templeton. Jadi keluarga Templeton ini pada waktu itu, mereka mengalaminya pada saat mereka mengekspos sebuah foto aneh gitu ya. Ini terjadi di Lake District di Amerika. Hal ini terjadi pada tahun 1964. Pada saat itu Mr. Templeton ini mengambil foto anaknya atau putrinya ya, di daerah Lake District itu. Nah pada saat dia memoto, terus kemudian dicetak, itu hasilnya ada anaknya yang lagi tersenyum bergaya gitu ya. Di atas kepala anaknya ini ada seperti, apa ya, astronot ya. Seperti ada astronot nongol gitu di belakangnya gitu loh. Nah pada saat itu Mr. Templeton ini kemudian menyebarkan foto aneh ini kepada publik. Pada saat itu masyarakat menerima bahwa itu adalah editan. Itu adalah hoax gambar yang diedit oleh Mr. Templeton gitu. Cuman Mr. Templeton berhasil meyakinkan masyarakat kuas bahwa itu bukan tipuan gitu ya. Dia berani menyerahkan slide negatifnya ini kepada lab foto ya, lab fotografi gitu untuk diuji gitu, untuk diteliti. Jadi kan pada zaman dulu film negatifnya fotografi itu kan ada ya, yang hitam gitu kan. Nah itu diteliti oleh mereka, akhirnya diambil kesimpulan bahwa foto dari Mr. Templeton ini bukan editan. Itu asli benar-benar ada. Hingga setelah itu akhirnya masyarakat luas pun mulai percaya dengan adanya alien atau apa ya, mahluk luar angkasa gitu ya. Karena gambar orangnya itu kan kayak orang luar angkasa gitu kan. Hingga kemudian beberapa hari setelahnya ya, Mr. Templeton pun didatangi oleh Man in Black. Dia didatangi oleh orang yang bentuk fisik segala macemnya itu mirip dengan yang mendatangi Albert Bender tadi gitu loh. Dia pakai jas rapi, pakai kacamata hitam, pakai topi kayak ya topi bulat gitu loh. Biasa kayak mafia-mafia gitu kan. Cuman pada saat itu, Templeton ini didatangi dengan keadaan sadar. Tidak seperti Albert Bender yang setengah pingsan itu kan. Si orang tiga itu menanyai tentang lokasi di mana dia mengambil foto. Dan mereka ini juga meminta Mr. Templeton ini untuk tutup mulut tentang penemuannya ini, tentang foto itu. Jangan disebarluaskan lagi. Sudah, diam. Atau kamu akan mendapat kesialan. Jadi seperti Mr. Albert Bender tadi gitu ya. Setelah itu mereka pun pergi. Udah, gitu aja peristiwanya Mr. Templeton ini. Cuman mungkin Mr. Templeton ini rada bandel kali orangnya ya. Jadi setelah didatangi Man in Black itu, dia pun bercerita lagi tentang kejadian itu gitu loh. Ke publik itu dia bilang lagi didatangi oleh Man in Black. Akhirnya kan dikait-kaitkan dengan Albert Bender itu kok sama kejadiannya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah peristiwa yang menimpa keluarga Christiansen. Keluarga ini berdomisili di New Jersey. Hal ini terjadi pada tahun 1967. Jadi ceritanya pada saat itu keluarga Christiansen ini melihat penampakan UFO melewati di atas rumah mereka gitu loh. Melintas. Nah, anehnya ya keluarga ini sebenarnya mereka tidak mempublikasikan peristiwa ini kepada umum gitu loh. Tapi kenapa beberapa hari kemudian datang lagi itu gerombolan Man in Black. Datang lagi. Kalau disini gue rada bingung guys ya. Maksudnya orang-orang ini tahu info dari mana gitu loh Man in Black ini kok. Tahu-tahu datang ke keluarga Christiansen gitu. Dan yang mereka bilang ke keluarga Christiansen itu sama. Agar mereka menutup mulut dan tidak mempublikasikan apa yang mereka lihat ke masyarakat umum. Setelah itu mereka pun pergi dengan mobil yang keren kadilak gitu. Aneh ini. Kalau yang tadi mungkin si Albert Bender menurut gue bisa jadi dia bohong gitu. Mungkin bisa ya untuk menarik perhatian agar organisasinya ini dilihat oleh banyak orang jadi terkenal gitu ya. Keluarga Templeton ini menurut kalian gimana nih? Soalnya menurut penyelidikan ilmiah itu foto dia asli gitu. Apakah dia moto anaknya tapi di belakang udah dipasangin orang itu gitu kan. Jadi pas difoto pura-pura ada penampakan gitu. Padahal dia yang bikin. Cuman yang ketiga ini gue gak bisa ngejelasin guys. Ini keluarga Christiansen ini Man in Black ini tahu dari mana gitu. Apakah Man in Black ini karangan lagi dari Christiansen itu gitu kan. Mengada-ada bagaimana kagak tahu juga. Hingga akhirnya kasus-kasus ini ya itu menimbulkan beberapa teori di Amerika ini. Pertama ada yang menyebutkan bahwa hoax. Jelas ini teori pasti masuk ini. Itu adalah hoax semua itu adalah bohong gitu. Kedua ada yang menyebutkan bahwa Man in Black ini adalah robot yang dikendalikan oleh alien. Itu karena Man in Black ini orangnya pada kaku. Cara ngomongnya itu gak luwes gitu ya. Jadi kaku gitu. Terus bentuk fisiknya kulitnya terutama itu juga aneh gitu loh. Jadi seperti robot yang dikendalikan. Ketiga ini mungkin yang paling masuk akal ya. Ada seorang penulis itu di Amerika yang meneliti tentang kejadian ini. Dia bilang bahwa Man in Black itu adalah agen pemerintah. Agen dari Angkatan Udara Amerika. Jadi mungkin maksudnya NASA kali ya. Jadi agen peneliti UFO-UFO gitu. Gak tau NASA atau bukan. Pokoknya ngeneliti gitu-gituan lah. Jadi dia bilang memang agen-agen itu seperti CIA atau seperti FBI. Yang suka mengenakan baju yang rapi gitu loh. Baju hitam rapi, kemeja, pakai kacamata. Jadi modelnya mirip banget sama para Man in Black itu. Kemudian ada juga satu pendapat dari orang yang bernama Robertson. Jadi dia ini mempunyai pendapat yang memperkuat pendapat dari Bill Moore, penulis tadi gitu. Jadi Robertson ini adalah salah seorang pemerhati UFO dan alien gitu ya. Jadi Robertson ini berpendapat bahwa memang benar MIB itu adalah seorang agen dari NASA atau dari militer gitu ya. Untuk mengintai atau untuk membungkam kali ya orang-orang yang mengaku melihat UFO. Karena pada saat itu memang banyak kejadian UFO jatuh, UFO terlihat gitu. Itu sangat meresahkan masyarakat gitu loh. Menimbulkan gejolak keresahan di masyarakat. Jadi hingga pemerintah Amerika pun memutuskan bahwa ini berbahaya untuk kedamaian Amerika. Mungkin seperti itu ya. Hingga mereka membentuk satu organisasi atau apa gitu untuk membungkam orang-orang ini. Agar berita ini tidak semakin meluas dan meresahkan masyarakat Amerika. Memang kejadian Man in Black ini cukup populer atau cukup rame di Amerika pada saat itu selama dua dekade. Tahun 50-an sampai tahun 70-an gitu loh. Makanya pada zaman modern ini sampai diangkat film menjadi film Man in Black itu kan. Karena terinspirasi dari peristiwa-peristiwa itu. Itulah tadi ya pembahasan tentang Man in Black ini. Gimana menurut kalian gitu. Kalau menurut gue alien itu memang benar ada. Akan tetapi kalau kejadian-kejadian itu mungkin ada yang hoak ada yang enggak. Kayak mistahnya si Albert Bender itu gue kagak percaya gitu. Cuman kalau dari Templeton itu gue percaya. Kalau Christiansen gue rada ragu gitu. Gimana kalau pendapat kalian kalian bisa tulis di komentar ya. Ya mungkin segitu dulu semoga cerita ini bisa mengisi waktu kalian saja. Terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you.